Kau juga lagi sering sama itu, siapa tiktokers itu? Iya, si Harry gembira kan disini. Harry gembira. Harry gembira. Harry gembira. Cepat dapet dodol. Bintang tamu ada dua. Bintang tamu ada dua. Oh gimana? Kan gua nanya, Ma kok kita miskin gitu. Lu nanya kemah lu? Iya. Kata nyokap gua. Gak apa-apa. Gak apa miskin, yang penting jadi orang baik. Gitu. Adik abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Adik abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Berantem waktu kecil, apa yang paling dia ingat dengan kau? Gak usah lah gitu-gitu. Gengsi. Gitu-gitu. Gitu-gitu. Terus kerja kapal ya kan. Kalau aku sama Diri itu Eje-Ejean. Apa yang... Eje yang cuman nama bapak kalian ya? Dua-duanya rugi dong. Eje-Ejean nilai rapor. Aku pernah nilai rapor bulananku. Di rapor bulananku ada nilai tiga. Rapor bulananku. Mata pelajaran apa? Aduh lupa. Tiga. Agama kurasa itu ya? Waktu kuliah memang dapet E aku agama. Serius? Budi pekerti? PTKN? Enggak. Ada tiga. Kok gak mau nyeberangi nenek-nenek? Pastikan. Enggak. Enggak segitu. Apa gitu? Ada nilai rapor bulananku tiga. Jadi dia sepanjang hari asal aku udah... Dia udah kesel sikit. Dia depan muka. Tiga, tiga. Gak kok bisa ketahuan yang ianya nilainmu tiga. Dia diambil raportmu? Tengok-tengok. Tengok lah sama dia. Oh enggak. Kan rapor bulanan itu harus tanda tangan ibu. Oh. Rapor bulanan. Rapor bulanan. Setiap bulan sekali. Kalau sekolah swasta ada rapor bulanannya. Mas itu kenapa kau bisa jumpa? Sama diri. Satu sekolah aku. Kan ibu yang ngambil rapor berdua. Ibu dipijak ibu laku di rumah. Bodoh kali. Tiga, kia. Nama aja kan merah. Eh lima merah kan? Lima. Ini merah darah. Kalau di Google Maps itu macet kali ya. Sepukul lagi mati. Sepukul lagi mati ya. Dari itu asal. Eh tiga, tiga. Aku balasnya apa waktu itu? Dia ada juga momen yang bikin dia marah. Lupa gue. Kalau kami banyak kali. Karena banyak kali kemungkinan untuk dimarahin. Jaga toko. Dibak beras. Banyak pasti ada yang jatuh. Ada yang tumpah. Ada yang besar. Masker gue di situ juga bang. Ini masker lo. Si bang. Lewat. Sini. Sini. Kalau udah masuk, sini. Nyangkut. Nyangkut. Disini. Kok bisa-bisanya sih ini? Astagfirullahaladzim. Bocah. Di mana sih? Sini. 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 Enak. Betul-betul kayak anak-anak bah dia. Bawa. Ini ngapain bang? Kok, kok di situ kau? Apa sih? Kurasa ini fresh kan? Ya belum fresh. Belum pernah. Belum pernah ada yang pakai job sih. Ini tadi ada kursi di sini. Tapi terus ga ada. Ga ada. Masnya tadi kursinya ada di sini. Masnya tadi di sana. Masnya tadi di sana. Dari sini. Di sana. Ada. Terus saya pindah ke sini. Masnya pindah ke sana. Masnya pindah ke sana. Di sana. Gak ada. Kursinya gila. Keren, keren. Ya Allah. Mistis ini. Mistis ini. Mesti ini dari lemari-lemari ini. Mistis ini. Penunghu, penunghu. 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 Bendy. Gisar-gisar sikit. Bendy. Kursimu Bendy. Tadi di sini. Tadi itu ga usah. Tadi itu ga usah. Tadi itu ga usah. Tadi itu ga usah. Ini masih ada. Tadi di sini. Masnya saya buka juga. Bagasi belakang. Kok dari mana pak. Tiba-tiba ke sini. Beli Batagor. Beli Batagor. Iya ada kesini. Mampang. Dari rumah gue dari Depok. Kemampang beli Batagor. Hmm cakep. Kenapa kok suka. Kenapa kok suka kali Batak goreng. Bukan Batak goreng. Bukan Batak goreng. Bukan Batak goreng. Ini pernikahan antara orang Batak dan orang Bogor. Oh iya bener. Tidak. 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 Pasukan pembarga. Ada arah pariantik. Heee. Ibu nih. Ya kan Ki. Bola balik kan Ki disuruh ke sini kan. Iya. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali kesini? Satu. Dua. Iya dua. Yang baru pulang dari Bali. Iya gara-gara kreatif lu sekarang kan nama. Ya. Yang bisa dibilang. Enggak. Banyak kan apanya. Ada. Harusnya dia kirim ini kan kalau dengan anak sekolah kan. Nah dia caponin gua mulu tiap hari. Ada apa? Pak gimana? Bisa gak pak? Pak bisa ya pak? Akhirnya bisa. Iya. Setelah dua kali kau cancel. Jadi Arapah itu membisakan daripada handphone berisi. Bener. Bukan niatnya mau kesini. Bukan. Jadi gak mau-mau kali. Mau. Gue pengen banget ketemu sama abang-abang ini. Muka-muka lugu-lugu kucing tadi. Padahal harus ngambilkan asin. Arapah Rianti. Kelahiran 2 September 1997. Depok. Betul tuh pak? Enggak gak Depok Jakarta. Condet gua lahirnya dicondet. Oh kelahirnya dicondet? Di tokopark? Salah terus. Tim riset ini salah terus. Iya kan. Salah kemarin. Lu kimen kan? Bukan. 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 Kok memang mau nyalahin dia aja sih. Salah terus. Memang ciri khasnya harus salah? Depok tuh dari kecil? Enggak. Depok tuh dari. Dari. Bentar-bentar. Sebelum SD apa sih? TK. TK. Gue dari sebelum SD. Gue disitu. Karena. Dulu kan. Ibu bapak gue tinggal di rumah mertua. Rumah ibu gue. Oh di condet. Rumah bapak gue. Di situ di condet. Meledak nanti pak. Kerjaan nanti. Nah. Terus abis itu. Apanya terusnya. Mertua kan. Ada semut. Ada semut. Di pipimu itu ada semut. Ibu gue gak betah tuh. Di rumah mertua. Gak usah dijelasin pak. Oh gak. Itu internal pak. Itu internal pak. Itu internal pak. Itu internal pak. Ya udah. Terus akhirnya. Ya udah. Bapak gue beli rumah lah. Katanya di Depok dulu kan. Rumah harganya murah. Jadi gaya-gaya ini. Kau anak bungsu? Engga. Aku anak kedua. Pasti salah lagi kan. Informasinya. Parah banget gue emang. Engga. Engga salah. Anak kedua. Berarti kan. Kau Halda. Baru abang. Abang aku. Aku baru Halda. Abang siapa nanya pak. Engga. Aku gak mau kasih tau. Nanti kalau dia terkenal juga. Aku susah nyuruh-nyuruhnya. Emang kau suruh apa? Abang musuh apa ya? Nyetir. Semuanya. Jadi aku suruh dia semuanya. Jadi ngurusin rumah dia. Semuanya dia. Yang mengawal Arafah lah ya? Terus kayak ngurusin rumah juga dia semuanya. Semua dia. Engga. Gara-gara tersebut namanya disini. Jadi langsung terkenal. Gak gitu juga sebenernya. Channel ini gak sekuat itu pak. Kuat bang. Kuat banget bang. Banyak kok yang nonton. Tapi keluarga gue kayaknya gak ada. Tapi ini tumben. Kau kan biasa selalu ada tandemu kalau kemana-mana. Kadang sama Halda. Belakangan kau juga lagi sering sama itu. Siapa? TikToker sih itu. Iya. Si Harry Gembira kan. Harry Gembira. Harry Gembira. Harry Gembira. Mbak istrinya Harry Gembira. Dekat mana rumah gue sama dia? Rika you. Rickayu. Rika you. 10 menit lah. Wow. Sama rumahnya yang paling baru sekarang? Iya. Rumahnya dia baru tuh. 10 menit berkendara. Iya. Kalo berkuda. Berkuda kanan ataupun panjang satu jam. Satu jam 250 kalau berkuda. Kalo naik karpet barum kalau kedua ano. Benet gilang sama Arab. 1 jam berkuda benet, iya. Falarin. pernah berkuda kesana ada demon kesana ya bener sih eh pasuri ini mohon maaf mohon maaf dulu kan kok cerita sempat ini kan rental PS gitu-gitu kan sekarang gue mau masih ada rental PS masih ada terus habis itu gue mau nanti gue mau bikin lagi rental PS selanjutnya Oh tapi udah yang lebih besar yang lebih mahal dan pastinya lebih bagus kayak warnet-warnet Reza Arab lah tapi maksudnya desain interiornya semewah itu gue punya renta PS tapi itu kayak sumpek gitu ini kok mau warnet apa mau buat ini renta PS tapi interiornya jam sewanya mahal nggak apa sama aja mahal tergantung kalau PS5 mahal kalau PS4 murah PS4 Rp8.000 sejauh berapa sekarang PS5 Rp25.000 sejauh ya karena harga PSnya mahal karena harga PSnya mahal nanti gue kasih sekat-sekat biar nggak bisa nginti biar nanti ada yang namanya kayak play date gitu ini udah berjalan ada udah dari dulu yang dulu yang dulu nah tadinya kan di rumah rental tes gua dan gua kecil coba tuh PS2 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 kan PS2 PS3 tuh masih nah terus habis itu gue nyewa nyewa tempat nah itu udah berjalan tujuh tahun nah sekarang mau nyewa lagi tempatlah tempat yang lain bukan yang sekarang berapa PS rencana di dalam sekatnya berapa apa biliknya kayaknya 20 deh banyak-banyak ya tapi menguntungkan menguntungan bisnis PS itu Pak kayaknya gua harus bilang nggak menguntungan biar saingan gua dikit ya kan sudah saya lakukan sama Marcus dulu punya rental PS ya itu barang yang tidak ada ruginya dan PS itu bisa disewa dia dibawa pulang kalau yang udah kenal kalau yang udah kenal tapi kan pernah nggak ada PS2 disewa dibawa ke Jember gitu sama orang ada kayaknya dibawa kabur enggak enggak dibawa kabur jadi dibawa kabut apa jaminannya kalau di pinggir ktp-ktp-nya fotonya pegang gini dipinjol enggak tapi emang apa apalagi bang yang kita bintang tinggalin motor gitu apa tuh pulang jangan kaki sambil bawa PS2 udah paling motor ktp-ktp ada dulu rental mobil di Jogja harus ninggalin motor kalau bawa mobilnya susah kalau dia bawa dua-duanya tapi bener Pak di giniin ktp-nya biar dia takut dipakai buat pinjol tuh kok biar takut iya udah ngatakan pinjol lah setres biar dalam artian bisa di maksudnya dicari nih orang orangnya ktp-nya kalau nggak sih iseng-isengnya kau kau masukin dia ke aplikasi pinjol ini beli PS lagi jadinya 15 juta ya deh kayaknya kayak gitu soalnya kan gue nyewain mobil juga Banyak itu enggak usahamu ya enggak deh maksudnya luar biasa emang tapi PS ini kan kita bicara gue kadang-kadang kalau ngomongin kayak gini disini ntar orang pajak nyatut nggak apa-apa Pak UMKM itu mah Pak iya nggak kena pajak PS mau uang kena nggak akan berani mereka lagi banyak urusan mereka oh iya lagi banyak urusan mereka lagi banyak urusan mereka kan itu rental PS ya pernah ada nggak sih maaf ya maksudnya kayak ada yang preman-preman minta minta uang kaman uang kaman ada banyak walaupun entah nggak tahu apa yang diamanin tapi nggak gua doang nggak gua doang samping gua ada nih tukang misalnya bengkel dimintain semuanya iya iya kayak enggak usah disemuk enggak usah disemuk enggak usah disemuk enggak usah pemuda sekitar pemuda satu, pemuda dua, pemuda tiga ya kalau udah satu pemuda dua, pemuda tiga nggak ada dialog semua ya nggak usah disemuk merknya berapa pas sekali dateng enggak usah perbulan enggak paling dia minta 20 ribu dolar perhari tapi enggak tapi enggak setiap hari apa bilangnya buat uang keaman aman enggak tapi aman bang tapi emang disitu aman biasanya yang nggak bikin aman siapa? dia kan seolah-olah menciptakan solusi padahal dia yang ceritain masalah ya iya yang kasihan tuh kalo misalnya tukang baju kalo belum dapet hari gitu belum laku ya kasihan iya tukang baju gua samping tuh rata-rata kayak pas bulan puasa doang raminya karena mau lebaran gitu-gitu iya raminya tukang baju lu enggak bukan bukan ayu pak kira lu ada usaha jual baju juga enggak kasihan banget kalau apa kan udah pasti ada yang main ada yang gak apa-apa lah kasih 20 gitu karena udah ada uang yang masuk kalau yang gak laku lagi tuh tetep gak mau tau dia bayar enggak tau sih gua enggak pernah nanya juga nah itu cobalah tuh depok pertama tuh kalau mau tuh kalau mau tuh Kak Kaisang ya mau depok satu ya karena kan depok pertama bukan depok satu depok pertama terutama tapi pak kalau misalnya Batagornya enak dah yang dulu masih Batagor tapi pak kalau misalnya dari dulu kau kan apa PS sebenernya orang tua tuh kondisinya kayak apa pak kok disini gak usah gitu ceritain aja apa kok dari keluarga yang sebenernya mampu atau enggak kalau mampu kita gak bakalan renta PS bang kita bakalan renta mobil kita bakalan punya properti yang banyak nah taruh sini aja dulu ya Alhamdulillah berarti itu lah kenapa gue renta PS udah rental mobil udah properti udah terjawab ya pak ya terjawab ya semuanya Alhamdulillah jadi gini ceritanya masyarakat keluarga deh jadi ceritanya gini kenapa gue renta PS dan gue gak bangkrut-bangkrut karena bapak gue bisa benerin benerin oh teknisi juga iya jadi bapak gue tuh kayak bisa benerin tipi bisa benerin banyak kulkas elektronik lah elektronik iya katanya ironman rusak sempet bapak gue iya 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 ada yang udah makan nih bapak cabenya ya apa yang udah makan itu apaan bang tapi bokap waktu itu memang dulunya kerja sebelumnya adalah teknisi elektronik iya aja teknisi yang kayak di hotel-hotel jadi tuh kalo misalnya kenapa oh secara background pendidikan pun memang itu teknisi engineer enggak bapak gue apaan ya SMA oh tapi SMA gak ada tekniknya SMA 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 70 oh keren dong SMA 70 enggak bapak gue aja miskin kan keren-keren sama biasa aja semua sekolah tuh apa sih ada yang suksesnya ada yang SMA 70 SMA-nya Adri Radit Radit bener ya iya kan 70 Jakarta enggak tahu iya di Jakarta oh ya itu yang di Gultik enggak tahu gue enggak tahu kata bapak gue gitu kan nih jurusan jurusan kan lu bilang jurusan nah bapak gue SMA SMA kan gue enggak tahu jurusannya abis itu langsung bekerja lah di bagian hotel di hotel di bagian listrik ngurusin listrik nah terus dia pernah dapet job sampai berapa ratus juta gitu buat bikin event gede nah baru dia beli rumah lah di depo karena mbak gue bilang gue enggak mau tinggal di mertua gitu-gitu enggak usah beli rumah aja beli rumah nah kayak gitu jadi bapak gue pas dapet event itu rumah gue tuh langsung tuh kayak sujud syukur gitu Alhamdulillah gitu Masya Allah belilah rumah sampai sekarang masih ditempatin nah yang sekarang yang mempertin abang gue rumah itu terus bokap nyokap ke gue beli rumah yang dirumah yang mana nih yang jaga karsa apa yang depok ada yang cili doang gak ada lagi rumah pertama gue buat buat yang cibino rumah pertama tuh jelas-jelas kan rumah pertama rumah pertama itu yang rumah untuk orang tuanya rumah dia sendiri ini sukun nih ini sukun apa pak waktu itu bokap pak ngebenerin PS nawarinnya gimana saya rusak terus udah papa ajing benerin atau gimana terus mbak gue gini gimana ya caranya biar dapet duit iya gitu-gitu terus akhirnya yaudahlah kita bikin usaha aja gitu usaha apa ya terus di daerah rumah gue tuh banyak bocah-bocah kecil banyak terus ada abang-abang yang main tetris-tetrisan siap sore nah rumah gue kan deket tapangan sononya nah abis ngaji itu pada pada ngumpul di abang-abang itu terus abis itu gimana kalau kita bikin PS aja yaudah pada setuju bikin PS apa pak kelakuan bocah-bocah tuh di kan lu kan jaga doang apa kelakuan-kelakuan mereka tuh biasa ini tau gue kadang-kadang suka kaget jadi kan gue di kamar terus dia tuh kayak bolos gitu kan pas bolos kayak orangtuanya datengin tuh kerental tes gue emang kurang ajar lo anak gak tau kan ngomong kasar lah anak tua iya terus kenapa bu kenapa anak gue disini kan nih sepatunya terus kata gue gak ada gak ada dia ngumpet di kamar gue tapi gue bingung gak ada tapi pas itu rumah gue kan sempit ya jadi kelihatan kelihatan dianya gue bilang gak ada tapi ada dianya gue takut banget lu mau menyelamatin PS lu juga ibu-ibu Batak kayak gimana dimarahin gak 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 wakilnya enggak anaknya dimarahin gue gak dimarahin anaknya dimarahin dia lihat akhirnya kok bilang gak ada itu dia sembunyi dia tetap menjaga hubungan relationship sama pelaganya dilindungi jadi gak akan kapok kalau kesitu lagi memberikan rasa aman dia tapi yang gue sebut kadang-kadang apa ada yang sampai nginep jadi misalnya orangtuanya kan kerja nah terus dia bilang gini Kak Rafa ini ya bayar 100 ribu berapa hari itu berarti dua hari bisa gitu jadi dia nginep di rumah gue sama abang gue ini kali kok dimolehin sama orang tua lu ya orangan lumayan berapa ratus ribu rumah lu depannya ada tulisan oyonya gak lah maksudnya kirain kirain main seharian sampai jam 11 pulang besok balik lagi iya kan kalau 100 ribu 2 ribu itu 50 jam dua hari lebih orang tanya kemana keluar kota kok anaknya gak diajak sih gak tau waktu gue lah gue jadi nitip anak nih iya bener lah makannya gimana jajan jajan dia dikasih duit juga tapi dikasih ini juga mantep lu dapet klien-klien long time begitu ya iya tapi rumah gue sempit bang kalau aja dia makin sempit deker rumah gue deker mana dia kadang-kadang mandi kan kadang-kadang itu karena sewa juga gak mandinya enggak udah sewa iya karena kan jadinya kayak hitungan per jam gitu kan eh ngomong ini kok ikut stand up pertama kalinya gimana sih yang pertama kali itu stand up kok kan munculnya tuh di suca ya itu kayaknya apaan iya kan munculnya di suca iya bener itu lu udah open mic belum sih pak itu gua udah bang cuman gua cuman ikut sebulan apa dua bulan stand up bang ketemu bukan maksudnya kenapa kau stand up nah gue punya temen namanya nah gue kan SMK iya gue punya temen namanya bagus iya siapa namanya siapa namanya bagus bagus iya kita tahu yang bagus banyak emang sebagus apa sebagus apa namanya kayak nama bagus kan banyak iya iya namanya bagus ini bagus namanya bagus iya 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 namanya siapa sih namanya bramantio oooo bagus sih kita bilang aja lah dia bagus bagus ya iya iya namanya Bramantio saya sebut dia si bagus ya ya nama depannya hanung gak terus kenapa si oke terus kenapa si terus si bagus ini anak stand up depok Terus lucu tuh Si bagus ini Lucu apa aja nih Materinya apa orangnya Ini temen SMK Satu kelas tuh sama gue Tapi gak nasir ya Nah terus habis itu gue Kenapa janji sih Gak pernah nasir Nah terus habis itu Dalam hati Nah bagus ini Nah bagus ini Nah gue kuliah kan Terus gue kuliah kan Terus abis itu Eh kok gue gak bisa ngomong ya Didepan orang Kenapa kau bilang gitu ke si bagus Ke dalam hati gue Nah ada momen apa kau ngerasa Bahwa gue gak bisa ngomong Emang ada momen dimana kau harus ngomong Karena kan harus Presentasi Mas SMA belum butuh Iya karena gue akutansi Kan gimana akutansi kan Cuman ngitung doang kan Nah terus habis itu Pas itu kata gue Gue kayaknya butuh Ini deh Apa yang terjadi Yang lu bilang gak bisa ngomong tuh Ketika presentasi Lu gimana emang di depan kelas Lu gue gini-gini tau kayak Organisasi Organisasi adalah sekumpulan Ngomongnya lambat banget gitu Kayak gue gak mau berani Nangis gak? Iya gue kayak deg-degan Tapi belum nangis sih Nangisnya Belum sih Karena kan Cuman kayak sama temen-temen doang kan Nah terus kata bagus Ikut stand up aja pa Ya udah akhirnya Datang aja dulu ya udah Akhirnya gue datang ke depo Datang ngeliat Terus abis itu Berapa kali open mic udah Ikut Tapi lu pas open mic Udah gak deg-degan tuh Gak nangis tuh Gak panik Itu kan lebih parah lagi Open mic daripada kelas Dan harus lucu Iya mana Hostnya waktu itu Bang Coki sama Bang Rante kan Tapi disitu dia lucu banget Terus dia bisa gituin gue Lucu banget Dia lucu banget Makanya dulu Bang Rante sama Bang Coki Sekarang udah lucu lagi Nah masih lucu Terus materi awal-awal Materi awal-awal tentang apa Iya Kok mau tertarik Pertama kali naik Orang tadi dibilang Cuman gara-gara itu Nah terus kok Bawa apa Kan ada yang disiapin Apakah si bagus itu nemenin Ini ngomongin aja nih pa Itu iya gue gak tau Gue ngomongin apa juga Gue gak tau Udah lupa Terus ya udah pada ketawa Ketawanya kenceng Lah udah Gue kata Gue lucu apa gue diledekin sini Emang gak Gak sengerti itu Kayaknya dia ya Sepolos itu Baru abis itu diajarin lah Nih lu bikin materi Nah gue berapa kali Di depok Terus abis itu Anak stand up win Kayak Stand up dong Di win Akhirnya gue stand up juga Di win Yaudah Gue ikut dah Suca Nah materi itu Far dari mana Keresahanmu yang Ditaruh jatuh Ditaruh jatuh Oh itu dari Bang Harry Hore Harry Gembira Harry Gembira Maksud gue Itu diingat sih Oke ini kayak nama Pak RTD Fluid ya Nah banget Harry Gembira Tapi itu emang meledak banget sih Iya kan Gue bersyukur banget sih Kok gak ngeh Itu materi apa Keresahannya apa Setupnya apa Gak ada mikirin itu dulu Sekarang gue gak ngerti stand up Apaan Iya Pernah nonton gak Tapi sebelumnya Sebelum kau open mic lah Sebelum ketemu yang namanya Nonton Bang Indra Film Mawan Oh sebelum ketenal Bagus Gue gak Gak tau stand up Gue nontonnya nonton Bagus pertama kali Radit Panjik itu juga enggak Pak Enggak Bang Radit nonton Bang Radit nonton Setelah tau stand up Pas Pas gue masuk stand up Gue nonton Bang Radit Terus abis itu udah deh Makanya kata gue Ini stand up kayak gimana Ya susah banget Makanya gue Takut gue stand up Sekarang udah mulai gitu Pak Iya Takut deh stand up Lebih nyaman sekarang Lebih nyaman bikin konten sendiri Sekarang ketimbang disuruh stand up Iya Ini kalo abang-abang ini gimana Kami sih masih Masih Pak Soalnya kan masih banyak cicilan memang Jadi stand up juga diiyahin Kalau kami konten kreator kayak kau sih Kayaknya jarak Tapi dia bakal stand up lagi Ini kau stand up aja naik kan Bukan karena dianya mau stand up Gak enak sama abang-abang Tapi pak jujur Mesti harus stand up terus Pak Iya iya Kata gue juga Pernah gak kok open mic lagi sebelum stand up ini Pernah Bang Nanti gue open mic lagi kok Abis ini gue open mic Abis pulang dari sini Pak tapi kan kau bilang Di awal kau bahkan presentasi aja takut Sekarang malah ngomong depan kamera Gitu-gitu Tapi gue sebenernya masih takut tau Film Apa kau takut Apa yang kau takut kan Kesini emang kau Gue gemeter ini Ini gue gemeter Bahkan aku belum berani bikin konten kayak kau Maksudnya yang ngomong Di kamera gitu Gue gak berani Gak berani aja Gak yakin Bisa nyoba Pernah Coba kita tonton Ada gak Ada yang ditonton Sendiri itu pun terpaksa Klarifikasi Dulu disomasi Dulu disomasi Disomasi sama orang bata lagi Sama satu lagi Belain dia Ada dua itu Full frame muka sendiri Itu aja takenya kalau orang tau lima kali Eh nih pak Kau kan udah Menggeluti lah nih Dunia konten kreator TikTok Apapun lah semua sosmed Kok ngulik juga berarti Kayak engagementnya Pasarnya Mempelajari Sense itu muncul dari mana pak Feeling Wah ini harus diiniin Ini harus diiniin Engagement dan lain-lain Gak tau sih Gue kan temenannya sama bocah TikTok gitu ya Terus kan gue ada orang-orang Youtube gitu Nah paling kan kayak Misalnya Kalau kamu bagusin kontennya disini Bagusin konten disini Bagus sama dia Sama dia gitu Jadi kalau udah gak bagus Yaudah ditinggalin Kalau udah gak bagus Ditinggalin Gitu kan Iya betul Sama-sama waktu pandemi Dia ini CS-nya sama Halda Adiknya Ada lagi sebelum sama Halda Ada yang Fathia Fatin 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 tuh pernah ngomongin kau disini Ngomongin apa dia Awal-awal ketemu sama kamu Katanya kok kalau Kerumahnya tuh ngasal aja Dia main game Dia main game Kalau dicueki Carabat ya Misalnya gue ada temen Terus kalau datang gitu Kerumahnya Kayak gak ada kejadian Gak ada Tinggal disitu Dia Dia aturan Aturan dia nemenin gue kan Enggak Dia bilang dia memang jadwalnya Udah main game Live streaming Lu datang Dia malah ganggu Siapa yang ganggu Oh iya Gue ganggu ya Cuman gak temen Cuman Maksud gue Kan temennya datang Masa gak ditemenin Misalnya lu lagi main game Pasti ada Istri lu Terus pasti bilangnya nih kan Tuh ada temennya Pasti istri lu ngomong kayak gitu kan Pasti lu temenin kan Bener Kalau Fatin Enggak Dia live streamingnya Kerja itu Bukan main Tapi kok tau gak Mama kau kasih Ke Mama Fatin 100 ribu Dititipin Alam Dititipin Main rental Wess Tukang kue kita Satu lagi dateng Ada apa ya Ini Gak usah langsung Gak usah langsung Gak usah langsung Gak usah dateng-dating Gak usah langsung Gak usah langsung Tiba-tiba Duduk dulu Baru marah-marah Duduk dulu Baru marah-marah Gak langsung Tiba-tiba Duduk dulu Baru langsung Marah-marah Bapak lo dikejar batman Bapaknya joker Bapaknya joker Bukan joker Penguin Kenapa penguin bang Dia ini masuk juga Iya Siapa yang tadi Lama kali masuknya Parah banget Astagfirullahaladzim Padahal tadi dari awal Udah ku pancing-pancing Kok sekarang Konten kreator Berdua ya Apa Ryuka Kok gak masuk-masuk Anak orang Panas disitu Sampai kebesaran Bajunya Awalnya kecil Mengecil badannya Mengecil Badannya menyusut Jaketnya memuat Kenapa lu parah banget Lu main sama om-om Itu Dia masih mending main Lu om-om Lu kawinin Masukkan lemarga Ryuka bunga Dia ini adalah Istri dari sahabat kita Betul Dan pertama kali aku tahu Ini kayak Terus ini pertama Shownya Erwin Diajak menonton Iya Kita ketemu Pertama kali Shownya Erwin Yang Alinea Bukan Alinea Nah itu tuh Kok ada tiktok Belum Lu nunjuk-nunjuk Bang Songong banget Mbaknya udah tiktok Belum itu Waktu itu Kok udah Aku udah monten dari kelas 5 SD Kalau ada tiktok Monten di friendster Bikin wall Gling-gling Kok kan sekarang Kok kan sekarang Raminya di Konten kreator Dari dulu Bang Dari sebelum sama Harry Berarti Iya Dari 2018 Pas saya jadi janda Itu monten dimana Langsung Langsung tiktok Bukan Musikali Musikali Bener Musikali Udah gak usah hebohin Reboot kali Lu monten yang begini Set 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 Iya Udah gak usah Semule nyobain gak semule Semule pernah Kayak main le Main le gitu ya Dari tau gue Suaranya bagus Suaranya bagus Bagus banget tau Suara lu Kok aku gak percaya ya Ngomong Buat ngomong apa Buat nyanyi Buat nyanyi Nilainya 92 Dimana Kalau di Nulfista Aku pun 95 Tapi mbak Indul Nyanyi di Masterpiece 70 Cuma Memang di jelekkan Suaranya disitu Belum sama mas Adam Mas Adam nyanyi juga Kan konten Mas Adam Oh gitu Udah konten kreator lah ya Tapi gak terkenal Kan Pertamanya konten Transisi make up gitu Cuma jelek kali ya Guenya ya Jadi Gak kan dari Kan transisi make up Dari jelek dan bermake up Tapi gue jadinya Jatohnya dari jelek Jadi jelek gitu Kayak gak ada transisi Gak ada dimoranter ya Iya Sosok aja gitu Kayak jelek Abisnya jadi jelek bedakan Gitu lah ya Kalian tau gak yang viral di Tiktok Sekali lagi Terus ini yang kami tau adalah Konten kau rame Setelah menikah sama Harry Itu diaku ya Kalo diaku ya Setelah sama Harry Itu jadi Rame kali Apa sebelumnya Memang gitu Sebelumnya iya kayak gitu Udah rame juga Rame gak pake kali Gak rame kali Rame aja Rame banget Gak banget Rame Apa yang pecah pertama kontennya Tanya jawab Iya yang sama Harry Yang kok jadi anak Bukan Tanya jawab Sebelum menikah Sebelum menikah Sudah rame Tapi gak kali Gak banget Oke Oh tapi pas sama Bang Harry Rame banget kan Kenapa sama Harry Rame banget gitu Iya Ceritanya Ini kita ngobrol Sini kami yang unil Dan pertanyaan Kalau kalian video Kola Keberatan yang mulia Yang mulia Yang mulia Yang mulia Yang mulia Keberatan Keberatan Tapi udah komedi Tapi dulu Masih kayak Sosok cantik Gimana lu Jawabnya Sosok mener Gitu Tapi gue lucu Gitu Gue nyanyi pelangi-pelangi Tapi pake bahasa Sunda Coba Coba Kura Unita Sudah bang Gitu Sudah pulang pas Nol Belum orang-orang Disuruh pulang Amabang-abang ini Tapi kalau mau pulang pulang Gak apa-apa Jangan dia rumahnya jauh Tau di depok Kalian Kalian kan sama-sama content creator Ada ini gak? Ada kayak Persaingan Persaingan gitu gak sih? Ada Kalau diskusi Karena kan Bang Heri itu kan Buat kontennya Buat Riuka Bunga Nah buat gue juga Penulis konten gue juga Tim kreatif Kadang-kadang Kalau kepala gue udah Pusing banget Gitu Gue bilang Dateng ke Heri Di PGT sama Heri tuh Enggak Bukan Itu bukan tim kreatif Itu tim media We see you Iya Iya Jadi Heri nulisin buat dia Ada Ada ini gak? Eh Arafah lucu tuh Lu yang nulis Kenapa ngasih sama gue aja sih? Enggak Beneran Enggak Beneran Jawab itu Lu kan bayarnya segitu ya Gede Gede Dia bayaran Dok Tapi Gedean bayaran Gue bohong Bayaran lo kecil Iya gitu Terus Pas nulisin dia Aku bayar nulisin Arafah Gak boleh Kata begitu Bayaran Setelah semua Caci mati Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gitu Gue ngapain Bahwa ini Itu Untuk Pira Buat Rumahnya Dia Di developer Ceritain rumah Gak usah Gak usah kan Gue lagi nyeritain Bayaran Heria Dari lu Tapi seruan yang developer Seruan ini Sumpah Tapi Lu kan bayar Heria Segitu ya Gue bayarin Dua kali lima Kok bisa Gak tahu Gak tahu Dia Heria Mahal banget Karena Lu kan istrinya Karena Duitnya Balik lagi ke gue sih Iya Jadi dia ngitung Biar ada sisanya Buat dia Biar dia ngasih nafkah Kalunya Gede Iya Bencitra Ya Allah Ya Tuhan Ya ampun Tapi memang Sejak sama Gue cerita developer Ha? Cerita sih Cowonya Ramah aja Siapa Rampus lu Namanya bagus Berarti cowo lu developer Ma dia Iya Bukan Ini sekarang gini Gue mau balik sekarang aja Gak usah Gak usah Tadi helm gue dimana ya Gak usah Lua bawa mobil Masuk ke helm Tapi Jujur Lua orang mobil Dia gak ada atap Dia bawa karna seri truck Tapi jujur Pak kami juga pengen tahu sebenarnya ini secara pribadi tertutup iya tertutup tapi tadi udah riu kak enggak tapi iya iya kan ini sebenarnya dari riu kak kita nanya saya nggak harus sebut nama atau siapa gitu cuman kayak sekarang udah ada pacar apa enggak Atau lagi jaga tiga perasaan namanya Hai punya TV tidak punya TV dirumah bohong Bang kalau diporotin pertama kali ketemu di mana sampai pada akhirnya sering jalan bareng ya TV program kemarin buasa yang ini juga ya Oh beda saya ketemu jadi akrab udah 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 bisa enggak tahu maksudnya rumahnya dia kan dia baru rumah beli rumah lagi nah itu itu deket sama rumah gua rumahmu yang mana nih rumah Mama apa rumahmu sendiri aku sendiri rumah dia sendiri deket-deket tiap malam suka nyentil musik kenceng-kenceng itu kan keluar masuk cowok gitu-gitu kan rumah lu kan kan dia pernah masuk oh penempatan betul jadi enggak dari situlah dari kita deket banget 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 enggak ngerasa deket banget lu tuh banget tuh umurnya dia ya udah berapa 27 lebih 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 38 34 34 34 dia nggak kelihatannya berapa tuh Ben kayak 33 jadi dari situlah kalian deket sekarang kan sama-sama konten kreator nih kalian sering tukar konten nggak sih atau sering collab konten nggak enggak kenapa enggak atau lebih sering ngasih masukan ketika mau bikin konten salah satunya enggak karena kita kalau mau ngobrol kalau lo main ngobrolinnya pacarnya Arapa nih mau tau nggak pacarnya enggak 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 tapi ini Bang keren banget ya nggak bisa gue sadar diri aja gitu tapi kan cinta antara dua orang bahwa bukan wisi ahli cinta ahli cinta cinta kau cinta dia yang lain-lain itu cinta 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 itu bukan tentang cuman dua orang tapi tentang dua keluarga orang bapaknya mamanya aja malas tinggal rumah mertua kan kemarin Pak ini mah jujur Pak ya ini mah jujur kita kan bukan temen deket banget yang udah ade-adean ya bukannya Arapa cakep iya Makasih iya Arapa 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 Arapaa Arapa 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 Amat cakep iya Ya Soleh insya Allah soleh Karir Kerjaan karir ada Catatan buruk tidak pernah ada Gak masuk penjara Minasinya bagus Memutar uang juga oke Banyak buaya di luar sana Yang mau pondo yang bawa makam Hati-hati Jadi gak melulu tentang araba yang Aduh dia mau gak sama gue ya Gue mindernya sama orang yang gak Kayak lu ngomongin gitu Mindernya sama orang yang Juga punya value gitu Iya maksud gue ya Harapan jangan takut Kalau sama yang kayak lu bilang Gue kagak minder Tapi kalau kau Kak Ryuka mah dari keluarga yang santai lah sebenernya Tapi lu seneng gak sih nikah sama anak Kan Bang Harry anak stand up Lu seneng gak nikah sama anak stand up Kenapa Bercanda mulu ya di rumah Enggak justru Gimana ya Langsung ini musik sedih di piano Soalnya dia tuh jadi gak punya waktu buat ngobrol Oh Maksudnya dia gak punya waktu itu sibuk 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 nulis Sibuk nulis konten Sibuk nulis Dia kan tim kreatif di kantornya kan Jadi nulis Nulis melu kerjaannya gitu Gua sebe Padahal ngetik sih Tapi gak nulis Dia masih di itu kan yang punya deva apa? Bukan Capitulis Dia udah gak di Capitulis lagi? Enggak Gak tau sih maksudnya Lebih ke waktu berarti ya Waktu Bukan karena stand upnya itu Bukan stand upnya lucu tau Yuh Siapa Bukan yang ngomongin Harry gak lucu itu siapa Sabar dulu Maksudnya gak ada waktu itu bukan karena stand up dong Karena kerja Karena kerja Iya Iya kan Tapi ini yang jadi pertanyaan gue Kita aja sama anak stand up kadang-kadang suka ada materi yang sama Iya Kalian pernah gak ada konten yang mirip Tanpa disengaja Enggak Enggak kan beda banget Beda gaya sih ya Beda gaya Satu Enggak ada-adaan gue gak punya tiktok Enggak punya tiktok bang Oh murah banget parah Bang punya bang Tiktok shop ngurah-murah bang Tapi jujur Beli tisu murah banget bang disana Dia kan gak pernah Dia gak punya tiktok Tapi pernah gak Berita dia epi epi di tempat Oh iya pernah Pernah bang Cupa itu epi banget Perasaan itu bukan pernah deh Sering Gak usah ke arah sana Makanya bang download tiktok dulu Biar lu tau seberapa Banyaknya berita Gak perlu sih Kalau masalah Masalah cowok Lu cerita gak ke Riu kak? Cerita? Minta-minta inputan gitu Sebagai dia yang lebih senior Dan lebih berpengalaman gitu Kenapa? Kan mulutnya bocor nih Kenapa kau berani cerita? Iya mah Pas sampai sini kata gue Aduh kenapa gue cerita ya Rada deg-degan gue Tapi kan lu pasti ngasih tau ke Arapah juga kan Maksudnya bukan yang buruk-buruk doang kan Kan gue juga gagal Iya Jadi dia punya pengalaman Dia punya pengalaman Semakin hari bertambah Lu ke Arapah jadi semakin ngerasa Ini adik gue nih Makin sayang sama Arapah dengan dia Nanya Enggak ya Biasanya iya Anak Oke anak Iya 10 tahun lebih Lebih muda Iya 10 tahun Bukan adik bahkan anak loh Anak gue mah Gue nenenin Gak harus kesana kan Bisa dimandiin kan bisa Gak harus itu kan bisa Tapi gara-gara Di nenenin Gara-gara bunga Gue jadi takut soal Kayak nikah gitu Iya Karena dia suka kayak Ntar aja Val Ntar aja Gak usah nikah Iya gue selalu bilang gitu Lah emang Arapah umur berapa? 25 Kan udah waktunya nikah Belum gak ada Waktunya nikah Gak ada Gak ada waktunya nikah Siap mental aja Nah Tapi Arapah sendiri ada target Target nikah Umur pengen menikah berapakah Makanya udah nanya-nanya Maksudnya Nah Gue tuh pengennya nikah muda gitu Karena kan Nikah muda tuh umur berapa? 23 gitu Udah lewat kan? Dulu 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 dia pengennya gitu Karena nampak gue bilangin pak Karena menghindari zina gitu katanya kan Oh udah kebelet banget Iya Enggak bang Tapi enggak boleh lu misalnya berduaan jalan juga gitu Enggak boleh Oh iya 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 Karena itu mendekati zina kan Gitu Karena kan pernikahan itu terus abis itu sisa kan Seumur hidup gitu kan Betul Badan seumur hidup Kalau pasti kerja iya Cuman yang gaji enggak tahu Makanya karyawan Makanya yang bukan entertain Bang Hording Bang Hording Beneran ya? Makanya Agak geser kesana Adi geser ya? Ya Nah Enggak usah Terlalu geser juga Itu terlalu geser Eh berarti Enggak ada Enggak ada kriteria khusus Tapi kalau misalnya disuruh milih Pengen dapat karya Enggak usah rawa 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 Ditutupi benih Pelindung Pantesan aja Lu udah disetujuin Karena lu pelindung Menolong dia kan Tapi nyusahin temen kita yang megang kameranya Oh ya Dapat-dapat Berarti pak Gak usah disebut namanya Enggak usah disebut namanya Nama panggilan gue doang Namanya Agus kan Agus Firman sah Jadi enak aku pengennya dapet Calon yang profesinya itu jelas Jelas kerja Menentu lagi jelas Ya gitu Kayak gue gak mau lah Sampas komik berarti gak mau Kayaknya udah gak mau Kayaknya udah gak mau Emang pernah Emang pernah Eh iya Oh Oh Gitu bang Iya Kamu tau sendiri anak komik kayak gimana ya Kami gimana emang Kayak gimana Ini komik sebenarnya Gimana Lucu 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 Gimana sih Gimana sih Kita doakan Supaya harapah ini cepat dapat Saya Cepat dapat Jodoh Sampar kan Yang selesai Bintang tamu ada 2 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 tanya siapa temen batak pertama tapi punya kawan batak kamu punya punya siapa namanya drama drama penanggapan madenya harahap hari itu yang tadi dimarin namanya main ya beda-beda temen batak pertama temen batak pertama Sari Sari apa rumah Pea Sari rumah rumah semua tuh dia orang batak dia tinggalnya ke depok kan dia tinggalnya di depok enggak di Medan tapi aku tahu dia batak tahu bukan kau kenal dia dimana Cibutat dia tinggalnya rumahnya rumahnya di Medan temen kuliah-kuliah betul masuk akal rumah temenmu sekolah teman sekolah SMA SD SD kan pertama itu pertama SMP waktu itu dia pernah bawa babi makanan babi oh bekal bekal baunya babi di sekolah bawa makanan babi ngapain dia nih ada babi di sekolah dia bawa makanan babi bawa babi bener-bener bawa babi iya pakai tadi gitu ini udah mulai udahlah hahaha ihinya udah ya boleh gak duduk disini boleh boleh gak apa-apa kan serius iya hahaha ihinya udah dulu ya ini kita soal ngobrol soal hidup agak berat eh sumpah serius sumpah nih iya tapi belum jam 11 malam gak apa-apa emang harus jam 11 malam iya nanti kan nunggu rental pasnya tutup baru bisa ngobrol baru baru bisa ngobrol serius tentang hidup gini deh Arafah kalau yang di mancung Arafahnya mancung gini malu gak ada loh yang dibandingin sama lu tapi Riuka Riuka kau juga maju kok gini hahaha hidupnya 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 maju iya pemikirannya Arafah ini kita ngobrol serius ya kalau masalah kehidupan kayaknya kok ini adalah satu-satunya wanita di skena stand up comedy yang udah settle yang menurutku kok bisa Kiki Saputri kau anggap apa apa Kiki Saputri nomor 2 berarti nomor 2 Kiki Saputri terlalu settle iya dong bener kan maksud aku tapi Fa dalam kehidupan kan gak melulu soal ha ha hi hi katak lu tidur jadang lu soal materi ikat sektor maksud aku gini kan ga semuanya soal materi duit konten kadang-kadang kan pernah nggak dalam hidup tuh mikirin kayak apa sih yang gue kejar dalam hidup ini makanya itu bang mo sebenernya takut belum ditanya bukan itu lagi ada pertanyaannya belum belum berdua deh sampai kalian sebesar ini dari hidup kalian yang terpuruk dari Arapah jaga rental rental PS sebenarnya apa prinsip yang kalian dua pegang sampai kalian bisa memintain konten-konten kalian menghasilkan duit beli rumah kes mobil banyak menikah bahagia disakitin cowok-cowok Arapah apa prinsipnya bahagia berarti menikah enggak tadi cuman kita udah nggak mau batuk tadi kok gitu gosip2 nih kayaknya belajar bohong yang lebih bagus lagi apa prinsipnya apa maksudnya dalam menjalani hidup Pak iya dan gue bisa maintain konten main masih oke juga tapi cari duit masih oke juga Maksudnya gimana Bang jadi apa yang gue jalannya gitu prinsipnya apa-apa yang apa-apa yang pegang gitu misalnya mindset apa yang memikirkan sedalam hidup supaya jalan karir dan segala macam ini terlaksan dengan baik ikhlas ikhlas ya betul itu dia karena kalau nggak ikhlas tuh sesuatu kerjaan tuh bakalan terasa susah banget apalagi misalnya nih lu ketipu misalnya nih misalnya lu sama dia beda gajinya gitu misalnya ah parah banget nih ternyata dia gede banget kemarin gue ditawar sampe kecil banget gini-gini nah lu nggak ikhlas berarti kan main lu jadi kayak kurang gitu kan jadi kayak jadi besok-besok aja lu nggak bakalan bagus lagi karena lu gede karena bayarannya Bango kini lebih gede dari lu padahal kayak padahal gue minta aja cuman segini kenapa ditawar lagi sedangkan dia segini gitu-gitu nah kata gue ikhlas sih tapi fit kau berapa kalau satu fit brand harganya yang mau ikhlas kalau itu mah nggak terlalu ikhlas sih dalam menjalani hidup ini ikhlas aja nomor satu misalnya bukan ikhlas kayak uangnya sih kayak misalnya lu ditipu gitu sama orang atau nggak apa gitu diboongin gini-gini itu dari kata-kata emak gue kan gue nanya ah gue cek sih ma kok kita miskin gitu lu nanya ke emak lu iya gitu kata nyokap gua nggak apa-apa miskin yang penting jadi orang baik gitu iya tapi lebih baik jadi orang kaya tapi baik juga iya 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 dan ada kalo kita menjalani hidup dengan baik lama-lama kita kaya benar benar iya gitu iya gitu iya gitu dan itulah proses yang dijalanin Ryuka saat ini iya 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 udah ada orang baik iya udah ada orang baik iya udah ada orang baik kalau jahat tetep miskin terus iya udah sih kaya sih aja iya banyak banget yang kaya dan kaya iya udah gue harus baik hati ya bang bener-bener gak boleh jahat sama apapun sama siapapun dalam kondisi apapun gitu harus menghargai orang kalau ngomong ini kenapa lu bisa dari yang seceria itu jadi nangis kenapa nyokap suri udah mau gemuk mau kurus kenapa bisa senangis itu enggak karena dulu karena jadi itu yang gue pegang sampai sekarang kalau kita baik ya Allah bakal baik sama kita emang dulu semiskin apa ibang gua apa sih oh kan gue broker iya broker yang apa saham dia juga orang udah serius di bercandain balik marah apa 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 momen paling sedih yang bisa yang dari yang miskin ini nih kan gue emak gue jual nasi uduk orang lagi bagus-bagus kok momennya nasi uduk pake ege uduk jam 7 itu kan udah orang udah melewatkan sarapan ya abu mama kesiangan katanya mau dianterin enggak ayo dianterin sampai jam 1 siang cuma laku satu nasi uduk itu tadi jadi kayak wah ternyata hidup ini lagi berat banget ya gitu ya setelah dikit aja mau menuntuk istirahatnya telat dikit aja bisa ilang makanya besok-besoknya emak jualan mulai setengah 2 pagi ya itu ke pagi ya tadi kesiangan itu ke pagi itu ya beratlah hidup ya jadi makanya itu yang kau pegang terus ya iya jadilah orang baik jadilah orang baik jadilah orang baik seenggaknya kalau nggak baik jangan jahat ya itu lihat di tiktok kan enggak enggak dulu udah jadi orang baik seenggaknya kalau nggak baik jangan jangan jahat bener nggak baik jahat ikan nggak baik belum tentu jahat bukan maksudnya normal ada orang nggak nggak membantu diam aja itu enggak kalau ngukul kayak gini ya ini jahat nggak jadi tadi tuh momen keren dipotong di tiktok tuh nggak jadi bubar tuh tadi bubar terima kasih terima kasih ini dapat yang walaupun ayah yang ternyata dapat dua hal paling dasar menjadi manusia supaya menjadi baik iya ikutlah menjadi orang baik di menit keberapa pak kira-kira enggak usah bisa karena coranya nyari nih orang-orang kaya gimana nggak usah kita kasih orang-orang kesensi habis ini makasih banyak Arapah meliri Arapah meliri Arapah meliri Arapah masih butuh sih Arapah akan bersikas Oh iya bener Arapah akan bersikas menolong bapak-bapak yang kurang-bapak yang kurang eksklusur itu iya bener Arapah juga mau bikin spesial show iya bener Arapah sendiri bulan September di stand-up di stand-up dia akan dicubang di tanggal 2 di persona square lantai 4 Sampai ketemu di episode selanjutnya ade abang ade abang tau abang awak katamu abang ade sekeluarga ade abang tau abang awak katamu abang ade sekeluarga Arapah ini apa lagi ini yaaah